Intro Omong micing sekarang mah rada mendingan gue Kenapa? Yang kroyokan kemarin tuh gue Kroyokan tuh kemarin agak resiko lu kok ikutan kroyokan kan? Menurut lu gimana kroyokan? Deg-degan Deg-degan dari sisi lu karena lu gak tau lu berhasil atau engga? Betul Gue juga Gak tau kira-kira mau bahas apa, mau main apa Paling ya itu kepikiran yang kalo gue review yang menonton orang Cina tuh Gitu doang tuh pikiran tuh nanya-nanya gitu Iya dari sisi itu iya Tapi menurut gue Gue sekarang jadi ngerasa open mic biasa itu Dari sisi gua comika sebagai penyelenggara itu lebih 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 aman Karena setidaknya komikanya punya konsep dan punya rencana dia akan ngomongin apa Kroyokan kemarin Karena komikanya gak tau bakal ngomong apa Dia manfaatin apa yang ada Gue tuh kemarin deg-degan Karena banyak orang kan gak semua orang sejago lu, sejago awes, sejago rais kan Kalo kita ngomongin eh LGBT kan mungkin Orang yang lain masih bisa terima Iya Tapi ketika ada anak gak jelas Karena emang untuk umum kan kemarin kan Tiba-tiba eh homo ya, homo, homo, homo gitu kan Terus kayak aduh anjing ini gimana ya Itu kemarin tuh beresiko banget Gue sampe mikir Kroyokan tuh bisa jalan gak ya gitu Atau mungkin kroyokan jangan untuk umum Betul, makanya orang masih ngeliat siapa yang ngomong kan soalnya Ya nah masalahnya kayak Si anjing Helmy nih kemarin juga Di atas panggung juga Ngangengong aja lah Sampai ngomong anjing-anjing ke orang gitu kan Kan kalo gue yang ngomong anjing ke orang Cina Orang Cina kan yang ngomong Panji Iya betul Kalo Helmy ngomong anjing ke orang Cina Orang Cina kan ini siapa gitu kan Iya 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 Makanya kalo buat umum kayaknya bahaya juga ini Iya Karena kan kita kan udah ada reputasi pon Betul Eh btw lu udah naik monstri? Udah naik ya? Udah udah tadi Ya Alhamdulillah ngetes buat komikaze kan Iya ngeri Tuh Itu komikaze aja materinya Masalah materi komikaze aja bingung tuh sebenernya Kalo batas mana Iya Kemarin kroyokan segitu aja bang Pajing ngerasa kayak Diorang kelewatan Karena kalo komikaze lu nulis lu konsep Kroyokan itu kan lu ga nulis gitu Iya 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 Kalo lu ga konsep Lu tuh Gak selalu tajem kan Tuh Tulis pun ada yang sejahat kroyokan kemarin Maksudnya bisa gitu Iya sih Kesini ah gitu Iya iya Tapi kan ketika lu nulis kan lu kan Lu kalo nulis lu suka mikir ga sih ngerapihinnya gimana? Ehm Kalo ada yang tersinggung Ehm enggak enggak Oh gak pernah lu mikirin? Enggak Karena Batasnya mana nih Katanya rela mati sama komedi Iya sih Katanya kan katanya gitu Sekejam-kejamnya ya Ini pure komedi Bukan aslinya emang begitu Gitu-gitu Membuat nyari komedi aja Enggak karena gua ngomong kayak gini Karena Kita kan komika-komikanya kan punya reputasi kan Reputasi Gua rasanya sih salah satu reputasi yang paling Yang paling santer sekarang ya Terutama Berkat anda Adalah anggapan bahwa stand up komedian itu Homofobik Padahal setau gua di stand up video yang homofobik cuma patra loh Selalu pancing kenapa jadi gua tadi Ini yang dateng-dateng Jadi kestri mulat ya Lagi diomongin orangnya dateng Gitu gua homofobik aja Lu udah naik belum sih? Lu baru dateng baru nyampe Gua mau ini ngambil Ada tau comika mau ngasih gua apa katanya Wih Dikasih hadiah gue Pamer banget depan-depan gua nih berarti nih Enggak lu kan udah Dapet ini gua dari comika Wih Tapi satunya ilang Ngeri Lah Satunya ilang Masa 0-0-0 Berarti belum laku itu Belum dijual Seribu ya Seribu download Patriarki Jatoh satunya ya Nempel nih Nempel Wah lemnya kurang nih Coba pindahin jadi 0-0-0-1 Jadi minus Jadi minus Congrats by the way Ya inilah harga yang harus dibayar di tai-tai netizen Iya Tapi kan jadi oke kan Iya lumayan lah Lumayan Lumayan Gara-gara popon juga ini Enggak tapi kalo Kalo lu tuh musuhnya siapa sih? Feminis ya Feminis Musuhnya tuh orang yang Starland gender tuh Musuhnya tuh Musuhnya orang yang gak nonton stand up gue full aja Hehehe Ada gak orang yang nonton lu stand up full tapi masih tersinggung? Enggak ada Yakin? Yakin gue Harusnya ya Hehehe Pembeli Pembeli ini si 0-0-0-0-1 Download ini Enggak ada yang komplain sih Enggak ada ya Tersinggung sih Kalo dari yang beli ya Iya Yang tersinggung sih Kayaknya yang tersinggung yang cuma nonton sepotong deh Betul Enggak Kalo di show gue ada yang nonton utuh terus tersinggung gak ada banyak Oh iya bang Kenapa? Kenapa? Karena kan orang tersinggung kan gak tau triggernya apa Sampai dia ngeliat triggernya itu di depan mata dia Atau Iya Kayak contohnya Yang paling gampang aja ya Gua di Septic Tank kan ada materi stand up yang ngomongin soal presiden Itu nyokap gue aja marah sama gue Jadi Ya Komode menunya pada pulang Itu juga Itu juga ada Cuman Tadi gue lagi ngomongin sama Popon itu adalah Belakangan ini Gua gak tau gue ada cerita atau belum Gua tuh Jadi kayak jurubicara Iya Terhadap Anggapan bahwa kita nih homofobik Iya Kenapa gue yang jadi jurubicara? Mungkin lu juga Karena Gua dipikir Harusnya gua ngebela Karena kan gue punya temen gue banyak gitu Iya Kok gue diem? Ketika si anjing ngoceh gitu Gak yang paling anjing adalah Dan materi siapa panjang kan juga kan pro istilahnya gitu-gitu kan Pro apa? LGBT Iya Gak yang paling anjing adalah Gua gak punya materi homofob Gua gak punya materi LGBT Tapi setiap ada Postingan LGBT Itu yang orang-orang ngetek itu At Poponkerok At Patragumala Hahaha Bawa-bawa Bawa-bawa Padahal gua gak punya materi itu Tapi emang brand lu tuh jadi mirip ya Iya kan Bahkan dia class sama satu orang Dia class sama orang yang seseorang itu aja Orang-orang jadi ngerti-ngerti Bang Patra gak nih? Hahaha Bang Patra gak nih Gua cuma urusan Popon jadi urusan gua Kalau soal itu kan juga Kalau soal itu kan juga Saya juga ngerasain bang Perkara parkiran perempuan lah Bono amat gua ngurusin parkiran Gua kan urusannya Bang Patra Iya bener juga ya Lu ngetarik-tarik ya Makanya kan lu sering ngisi acara bareng kan Komikaze bareng Iya kan Stand up fast aja Kita digabungin Satu sesi Barengin Satu sesiin Karena lu homofobik Anjing Kita ada sesi satu Sesi homofobik Kan gua ceritakan kemarin waktu kita ketemu Gua segera ngebelain lu Tapi lu itu sebenernya homofobik gak sih? Akan bingung bang sebenernya Tapi ini Definisi Definisinya apa lu homofobik Karena Fobik homofobia itu sekarang itu kan Istilahnya Ketakutan Bukan sekedar ketakutan gitu Tapi adalah ketakutan sama hal yang Harusnya gak lu takutin gitu-gitu Nah maksudnya? Iya menurut orang-orang yang sebelah sana kan gitu Kayak lu homofobik Bukan kayak lu takut homo Beda gitu Rasanya denger orang Lu takut homo sama homofobik itu beda gitu Iya makanya definisi homofobiknya itu apa? Sebenernya Karena gua pun pernah Ah lu homofobik lu Masa sih gua main sama temen-temen gue yang gay Santai-santai aja Iya masalahnya kan orang suka salah menggunakan kata Kayak misalkan Lu liberal ya? Itu selalu dianggap lu islam liberal Liberalisme kan paham kan? Tapi kan ketika gua orang liberal Oh ya? Lu islam makan babi? Iya sih tapi hubungannya apa gitu? Iya kan kayak gitu-gitu kan? Gak gitu deh Lu kalo nonton film Ada adegan gay Lu masih Aduh gua cepetin gak ya gitu Lu masih gitu atau lu nikmatin aja? Lu nanyanya nikmatin aja Gua gak nikmatin Gua gak nikmatin Gua gak nikmatin Gua gak nikmatin Ya maksud gua kayak ya santai aja gitu Santai aja? Santai aja Salah satu film Indonesia favorit gua sepanjang masa Arisan Ya Arisan kan gini deh Misalnya ada Tapi kayaknya gua lebih ke Fetish Torasudiro sih Beda dong Maksud gua Karena gua pernah Gara-gara gua nonton Lu ada yang nonton Sex Education gak sih? Gak Sex Education Kan pokoknya memang dari season 1 Terus kan adegan si gaynya kan memang Semakin Semakin LPMnya semakin rapat Semakin-semakin gitu LPM gaynya rapat Iya season 1 kan bukan main story lama-lama Udah season 3 kayak Wah ini LPMnya semakin rapat nih gitu Gua ngobrol sama temen gua Gimana sih season 3 menurut lu? Ya masih seru-seru aja sih Cuman adegan gaynya banyak banget ya Gua jadi agak gimana gitu nonton Homofobik lu Wah Kenapa jadi gua homofobik gitu Itu yang jadi masalah Orang tuh masukin dalam satu kelompok Gak suka Eh gak setuju Gak suka Benci Iya Jadi satu Dan ingin membunuh Iya Itu tuh digabung jadi satu Padahal menurut gua Tidak juga Itu kan terjadi sama kucing kan Gua benci kucing kan bukan berarti gua setuju kucing dibantai Betul Cuman oleh orang yang tersinggung Terhadap joke gue Menganggap gua satu kalangan dengan yang memantai Menurut gua masalahnya itu Tapi balik lagi ke pertanyaannya lu Lu tuh gini Gua gak ganti lu Gua gak nanya lu homofobik atau gak Lu tuh gak setuju Lu homo LGBT Lu gak suka LGBT Lu jijik LGBT Atau lu benci LGBT Atau ada yang lain Atau lu pengen Oh semua kayaknya Hahaha Itu kayak Saya gak setuju Yang gak setuju Atas gerakan yang dia perjuangkan Misalnya kayak Membuat orang semua harus nerima mereka Hmm Ya kalo ada beberapa daerah Yang memang diajaran ininya gak bisa Jangan dipaksakan Kayak kemarin Piala Dunia Qatar Gitu-gitu Itu kayak Ya lu hormati Adat dan aturan disitu gitu Kalau di negara lu mau pasang-pasang bendera Boleh kayak gitu-gitu Perjuangan atau Beberapa Yang mereka perjuangkan Itu yang gak terima Kalo benci Benci Ya benci ngeliat pelakuannya Misalnya Gaya-gayanya Gaya-gayanya Gaya-gaya aja yang lu Kayak kan Kemarin kita Ngobrol juga Gaya-gaya Jalan 100% itu Hahaha Di rumah gue bang Ada Gue ngerasanya tuh Gue sekarang ngerasa bang Kayak Gay itu punya grup whatsapp Dan semua tau kalo Popon adalah musuh kita Gitu Jadi kayak gue ngerasa Setiap ketemu gay Gay itu akan selalu menunjukkan dirinya 100% Bang Di jalan bener-bener yang Gitu bang Ini gue Dimane rentan Di sini Kok dia bisa begini Soalnya kan Kaum gay kan selalu disebut Kalangan rentan kan Tapi Popon gak ngerasa rentan Karena jalan-jalan gimana-mana 100% Bener-bener 100% bang Gak ada Gak ada Gini-gininya Gak ada Kayak Kayak ada yang ngeliat Nih dia nih musuh kita Kita tunjukkan Nah lu benci apa kelakuan gitu Iya Terus apa lagi ya Apakah lu Apakah lu Tapi gak sampe mau ngapa-ngapain mah Gak sampe Pertama karena takut juga Bisa takut Karena kekor-keker bang yang begitu Iya memang Takut ditampol Wadah ngejim-ngejim itu begitu gitu Bojunya Bojunya yang ketek lebar gitu kan Iya 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 Gak aduh gitu gitu Iii Kan gue punya baterai setiap Nama sake bangsa ku tuh 2013 Yang gue bilang Temen gua Temen lu juga Itu punya temen gay Yang gaydar siapapun juga gak akan Nyala Gak tau gaydar gak? Gak gay radar Gaydar siapapun gak akan nyala Orang aktivitasnya aja Emang manjat tebing Emang seneng manjat tebing Jadi Terus buildnya Ya Kayak Mungkin ini tidak Tidak tepat ya untuk gue ngomong Tapi kan kita kan Gak ada kamera dan gak ada apa nih Kayak straight aja Iya iya Cuman barunya keras Makanya materi seram gue digampar ngondek Lu blepak Gitu Masih 2013 pun Masih Masih tipis juga Masih Tapi Lu kayak gue kan Artinya Walaupun gue benci kucing Tapi gue juga gak kuat ngeliat kucing disiksa Disiram air panas Betul Terhadap dia juga gitu kan Betul Gue tuh masalahnya Lu tuh pernah Dipertanyakan temen lu soal dia gak? Jadi kayak Sering lah Temen lu tuh gitu Sering Kayak kalo yang Apalagi kalo Bukan cuman popon sih kayaknya Semua Anak Komika Kalo bermasalah Yang di luar circle gitu Kayaknya banyak yang nanya-nanya juga sih Iya Tapi kalo lu specifically kan Kita dateng di dunia radio Iya Temen-temen kita, sahabat-sahabat kita gay semua Bos-bos kita gay juga Iya bener-bener Apakah lu pernah kayak Eh ini tanggung jawab lu nih Popon ini masalah lu gitu Digituin gak? Karena gue digituin Oh gimana? Iya Kalo lu kan mungkin Ada Ada founder Itu jadi senior Kayak Lu bilangin dong anak-anak buah lu gitu Kalo gue kayaknya gak Gini Gue cuman sering ditanyain si Popon tuh emang beneran Sebel gitu-gitu Gimana orangnya gitu-gitu Lu pernah ditanyain kayak gini gak? Lu setuju gak sama Popon? Gue pernah ditanyain Gue pernah ditanyain itu Kayaknya di talk show podcast deh kalo gak salah Oh iya? Oh iya Di podcast gitu Jawaban gue Gue gitu bilang apa ya? Sangat diplomatis pasti Anak politik ini Gak 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 gue lagi coba inget-inget Jawaban gue waktu itu kayaknya Oh Materi Popon lucu Tapi gak semuanya gue setuju juga Gitu Materi rata-rata Rata-rata kan Kita semua juga gitu sih Iya rata-rata kan Poinnya bukan setuju atau engga Lucu atau engga Bener-bener Ternyata gue Gue bilang Kalo Popon shownya udah pasti lucu Karena emang Emang Gila lah kalo dari S. Panggung Cuman kan Gak selamanya yang dia omongin gue juga setuju Tapi lucu Gitu aja Gue waktu itu pernah Untuk keadaan terpisah Ngebelah lu berdua Atas ketersinggungan yang terjadi Kalo lu soal Homofobik Kalo lu Feminisme Soal feminisme Ntar gue lupa Tapi gue waktu itu Oh capek juga Ngerja-ngerja Tapi waktu itu gue bilang gini Gue bilang gini Porn gue gak bawa Lu mungkin gak suka sama omongan Popon But you have to understand He's a fucking good comic Dia tuh juara suci Popon di juara Popon oleh komunitas dijuluki Juara lomba Ya Juara lomba Macan lomba Di ikutan Comika komedi bro Menang Apalagi lu menang Firman menang Firman menang Suci Suci menang Maha lucu menang Maha lucu menang Menang mulu Berarti kan Technically speaking Ini orang bukan sembarangan Iya Dia gak kelepasan Ketika dia ngomong kayak gitu Iya You have to respect him Thank you You have to respect him Karena Dia Mungkin lu gak setuju Tapi komunitas yang solid Terus dia bilang Berarti lebih jahat lagi dia Karena niatnya bukan kelepasan Nah Abis itu Diskusnya Lu juga gitu Gua bilang Patra ini opener gua loh Gua tuh kan milik opener kan bukan Bukan Diki Mangai Gua tunjuk Gua paling suka Gua suka nama Diki Mangai Untuk gua jadikan contoh Patra ini Apa namanya Opener gua Dia tuh komika solid loh Dia tuh suci juga loh You have to respect their skill Lu mungkin gak setuju Apa opini nya Tapi gak mungkin lu bilang dia Bukan komika lucu gitu Dia lucu gitu Nah Tapi ke dia spesifik Panjang lebar Karena ini temen deket gua juga Iya Yang ngomongin Kalo gua tuh sudut pandangnya Adalah Gua tarik mundur Materi stand up itu Gara-gara gue Iya Emang iya Patra stand up dia tentang Gitu Terjadi karena gua Sekarang counter Panji Betul Oh Bang Panji bahaya banget Ngomong begini Nggak bahaya lah pon Di Jepang orang banyak Dia punya kekuatan untuk Mengubah pemikiran orang Emang itu terjadi Iya Kau akan dikepung dengan LGBT Harus ada yang ngelawan sih gitu-gitu Tapi kalo di New York gitu Komika konservatif itu ada gak Gumpul dalam satu open mic Oh kumpul dalam satu open mic Yang konservatif Yang menjigay Yang gay Yang transgender Ada juga Bang Banyak banget pon pon Di New York ada Kalo di Sono ini Cancell Langsung cancel Cancell Garing saling cancel Ngomong kayak gitu-gitu Tidak ada yang mengcancel lu Ketika lu sedang jadi diri lu sendiri Nah kalo kayak Kevin Hart gak jadi Ah yaitu Atau Jeff Cepel materinya Iya Mungkin karena tidak pernah terjadi cancel-cancelan Karena ini sama-sama Komika Oke Mesti gue ceritain open mic gak ada penontonnya Open mic misalnya Komika semua Nah jadi Open mic 15 orang 20 orang Ini Komika-Komika Yang satu naik Identify sebagai them Identify sebagai them Gimana cara gue ngomongnya Pokoknya Iya kan Intinya bentuknya laki Bukan he-she tapi them kan Iya 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 Dia belum Bener-bener Non-binary Belum terapi hormon Masih laki-laki Tapi cross dress Oke Dan Ya gitu lah pokoknya Disebutnya apa ya Mungkin disebutnya Queer-queer Mungkin disebutnya queer mungkin Nah dia abis ngomong soal itu Pas Komika selanjutnya itu bisa ngomong Gue tuh gak ngerti deh sama orang-orang LGBT itu Bisa Bisa kayak gitu ya Keren banget Iya bisa kayak gitu Dan bisa Sejauh mata Kan kita semua pengen tau dong Sumpah kan langsung liat dari tadi kan Jangan tau-kata juga Oh Keren Iya harusnya sih Karena Komika masih gak apa-apa Karena Komika masih gak apa-apa Tapi ketika di luar mungkin jadi masalah Di New York itu Tapi di kita aja Komika masih ada masalahin Brengseknya itu Siapa tuh Gak bisa kita sebut lah maksudnya Ada Komika-komikanya soooo Suci Sok bener Meng-counter kita berdua gitu loh Siapa suci? Sok Anak suci? Bukan Sok suci Oh gue pikir lu lagi Lagi menyindir anak suci Enggak Maksudnya gak setuju om Maksudnya gak setuju dengan Iya Kalau lu punya opini Nah itu dia Kayak disana gitu loh bang Kayak Lalu dia ngomong gitu gak apa-apa Gitu ngomongin gitu gak apa-apa Gitu masih ada yang kayak Antara Komikanya Karena di Amerika Serikat kan Basis semuanya ini kan kebebasan berpendapat Basisnya itu Jadi semua orang boleh berpendapat Nah itu juga yang gue bilang Sama si Orang yang lagi Debat Panjang lebar sama gue ini Gue bilang Popon itu Stand up kayak gitu Untuk nge-counter gue Gue Ada di posisi pro-LGBT Ya bagus kan Kok kayak coki ya suaranya Pernah gak coki Ya bagus Emang harusnya kita pro-LGBT Enggak harus kata gue Iya Orang boleh gak pro-LGBT Dan orang yang gak pro-LGBT itu Boleh bersuara Itu yang diserang open-minded Maksud dia itu itu kan Kenapa orang-orang yang Pro sesuatu itu seolah-olah Kalau pro yang lain itu salah gitu Padahal kan beda pendapat Gak apa-apa juga Kan mohon juga nyontohin kayak Bang Panji pro-LGBT Tapi Popon sama Bang Panji aman-aman aja Iya Ngemusuhin apa gimana Kok yang sebelah sana Kalau ada yang beda Dimusuhin Karena menurut mereka Gue benar dan lo salah Dan gue bilang amannya orang Kayak gini Gue bilang kayak gini Yang aneh itu gue loh Bahkan kalau kayak gitu kan Bisa juga dari sisi Popon Popon yang Bener Gue ambil contoh Waktu kejadian Popon tuh Ada yang ngirim video Gue gak tau Akhirnya kayaknya gue screencap terus gue kirim ke lu ya Ini Seorang Gue gak tau deh Siswi Atau alumni pesantren Dia sampe ngambil Capturan video Popon sama yang Capturan video gue Bang Terima kasih Apakah memang Dijaman sekarang dakwah Memang harus seperti ini ya Gini Ngambil Supaya bisa masuk Lebih ke banyak orang Tapi lebih diterima ke banyak orang Jadi Mereka beranggapan Popon itu Dan gue tuh semacam Dakwah Tapi dalam bentuk komedi Iya Jadi kayak Dia merasa Wah ini geng gue nih Iya Itu kayak gue di DM Waktu cokipar dede Uus Jelek-jelekin Habib Rizik Iya Gue di DM sama Muslim Cyber Army Lalu pertanya Bang Kita mesti gimana nih Kita kan Karena gue Muslim Cyber Army anjing Gak ada gue Muslim Cyber Army Karena kayak gitu kan Iya Bukan aja join Gue dijadikan contoh Bentuk dakwah Zaman sekarang Betul-betul Kanan jenggot lu kayak gitu ya Gak ada urusannya Gak ada urusannya Gak ada urusannya Wow Gue makannya Kok gini terus gue ke pon Masa kita jadiin dakwah Lucu banget Kenapa jadi dakwah Tapi Gue bilang sama temen gue ini Yang aneh kan sebenernya Kita kan di Indonesia Indonesia kan negara yang Mayoritas Islam Sehingga wajarnya Bukan wajarnya Maksudnya bisa dimaklumi Kalau mayoritas sudut pandangnya Tidak setuju LGBT Bisa dimaklumi Karena memang agamanya kan bilang seperti itu Gue justru yang aneh Tapi lo mesti bayangin Untuk gue yang ngomong gue pro-LGBT Gak ada yang ngapa-ngapain gue Gak ada yang nge-cancel gue Padahal gue minoritas loh Sebenarnya gitu Lalu ketika ada orang Yang anti-LGBT Kenapa terus kemudian jadi masalah gitu Orang gue aja sama yang Konservatif gitu dibebasin Padahal kan bisa aja gue ditindih kan Gak boleh lo ngomong kayak gitu Yang akhirnya saja nge-bebasin gue Maksudnya gue gak kenapa-kenapa Kenapa ketika dia bersuara Jadi di salah-salah Terus si temen gue ini bilang Karena kan kita benar Kan emang LGBT harus dibela Terus gue bilang Tapi kan kita benar menurut kita Popon kan orang Islam Popon kan tidak seperti saya Popon mungkin rajin beribadah Rajin baca Quran Dan saya Diajak sholat siang-siang Saya pikir emang udah hari Jumat Jadi Menurut gue Gue bilang Menurut gue Popon ngerasa dia disurut pandang yang benar gitu Iya 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 Jadi ngomong benar-salah benar-salah ini Enggak 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 ada ujungnya Enggak ada ujungnya benar-benar Tapi yang waktu itu gue Tidak atas izin lo Bilang adalah Gue gak yakin Popon benci Walaupun mungkin benci ya Tapi mungkin poin gue adalah Nah Popon juga gak setuju Persekusi Betul Enggak setuju Bahwa Ketika kita ngebecanain sesuatu Itu becanda gitu Ada kebenarannya Tapi kebenaran lu gak bisa Satu grupin kita sama yang Mau nyiksa dan mau bunuh dan mau buru-buru gitu Tapi emang materi Kalau yang Popon sih emang kebelah banget Sama yang memang konservatif dan liberal kayaknya ya Saat itu ya Gue lupa materi stand up itu sebenarnya gimana sih Kurang lebihnya Ini kan materi sama yang di Kokas waktu itu kan Masih sama kan tapi lebih di tweak lebih tajam aja kan Masih iya Itu kan argumen kan sifatnya kan Kalau yang rame yang gaynya kan yang buat promo kan yang pot Surogate 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 mother Pasangan gay pengen surogate ya Ini kan surogate buat pasangan normal yang gak bisa punya anak karena mandul atau apa gitu Gue lupa surogate Surogate mother titip rahim Jadi misalnya gay itu sebenarnya punya anak Nitip rahim ke cewek Oh gitu Terus Kadang-kadang ada orang yang bilang gay bisa punya anak dengan cara nitip rahim gitu Nitip rahim kan sebenarnya buat yang pasangan normal yang gak bisa punya anak karena mandul atau apa gitu Kalau gay kan gak bisa punya anak bukan karena mandul gitu Itu karena keluarnya dipantat gitu Karena sebenarnya harus ketemu selur telur buat jadi anak Ini sebenarnya harus ketemu selur telur buat jadi anak Ini sebenarnya harus ketemu tai Yang ada tai berlendiri itu lu untuk keempat gitu Iya Yang buat promo geng Iya Oh gitu Sebenarnya lucu ya Hahaha 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 Ya mungkin itu sih kayaknya Gue gue ini mungkin agak jauh bilang ya Tapi gue tuh Alasan kenapa pecinta kucing itu kesel sama gue Karena setiap harinya dia adalah nolongin kucing-kucing yang disiksa Iya Jadi waktu gue dikasih liat Nih liat Gue tuh tiap hari tuh ketemu emang kayak beginian Gue jadi ngerti kenapa dia tuh takut Sebenarnya kan dasarnya takut Takut bener Orang-orang yang gak setuju sama lu tuh takut Takut lu Dengan sudut pandang lu Yang disetujui oleh 85% rakyat Indonesia Ujung-ujungnya itu Karena banyak jadi merasa bisa Menyerang Dan mempersekusi Yang gay Itu ketakutannya Iya bener Sementara Menurut gue ya Tidak bisa jadi tanggung jawabnya dia Itu pendapatnya dia itu suaranya dia Makanya orang waktu gue ketemu pecinta kucing aja Gue nanya sama dia Gue tuh boleh gak benci kucing Mereka juga gak kompak Iya Ada yang bilang boleh Ada yang bilang gak boleh Dan ini ada di semua aktivisme Ingin gak tadi gue ngomong soal liberalisme Iya Gue waktu itu wawancara sama Orang-orang konservatif lah Orang-orang yang tidak setuju dengan Islam liberal Terus gue nanya sama dia Yang lu gak setuju Itu liberalisme Islam liberal Atau jaringan Islam liberal Ini beda semua nih Iya Gak tau mereka Sama nintar jatuhnya kepada orang yang Terhadap popon Sebenernya tuh yang lu gak setuju tuh apa Terhadap Atas apa yang popon lakukan Ini juga masih gak jelas Jadi menurut gue Mungkin yang paling fixnya ya Mungkin sih emang Apakah Kita semua benci Atau dan homofobi Dan segala macem sih Rasanya Enggak kali ya Atau ada di antar kita Kita pernah ngeliat gak Rasanya enggak Kita semua komika-komika Cuma pengen bikin orang ketau Ada gitu Ada orang yang ketawanya adalah Dengan menertawakan LGBT gitu Mungkin kalau di Gue gak tau ya di Indonesia ini pernah kejadian atau enggak Tapi kalau di luar kan Memang se ekspresif itu ya Misalnya lu Lu bisa diteriakin Di tengah jalan Terus lu dipukul Yang gitu-gitu kan Emang ada gitu Gue gak tau kalau di Indonesia tuh Ada Seperti itu Atau gak sampai Tahap pemukulan Atau gimana ya Gue rasa Ada Tapi Di tempat-tempat tertentu Ada Tapi Yang tau LSM Ya mungkin Mungkin Buat kita Kita Gue hitungannya privilege aja Kita sih privilege Hidup di kota besar yang Ya Konservatifnya pun Cenderung liberal gitu kasarnya Iya Jadi Enggak Enggak ngeliat itu Tapi bukan berarti Di luar Di daerah mungkin di luar Jakarta Iya Sebenernya mungkin Kalau Kalau ngomongin materinya Popon ya Kayaknya yang orang marah tuh Emang Ngambil sepotong Abis itu Yang ada di kepalanya dia Soal Bayangan Bullying Terhadap Teman-teman LGBT ini Abis itu kayak Wah ini dia nih Orang-orang kayak gini nih Ayo kita serang gitu Ya Yang Apalagi mungkin Buat yang Akhir kan kalau nggak salah Di reply-reply itu Banyak yang Bersuara kayak Lu nggak tahu betapa Susahnya gue dari kecil Blablabla Blablabla gitu Lu nggak tahu betapa Susahnya teman gue Jadi kayak Kayak membela Kak Jadi kalau yang marah pun Sebenernya bisa Dimaklumi juga Karena punya pengalaman Terhadap Perundungan Atau bullying Sama sih teman-teman LGBT Gitu Dia ke trigger aja Dari sisi Juga kan ada yang Materi yang soal dulu SMP Bersama teman-teman Dilecehkan sama Orang gede Laki-laki Guru olahraga Guru olahraga Dan itu yang menjelaskan Kenapa lu seperti ini Sebenernya sih Pada akhirnya ya Pada akhirnya sih Yang paling bener itu Semua orang Menurut gue ya Semua orang sih Boleh ngomong Apapun Selama Ini poinnya Musidik sebenernya Selama itungannya kita Mengkomedikan dan bukan Mentertawakan Nah Tipis tuh tapi Kan orang nanya LGBT boleh ditertawain nggak Jangan Tapi boleh dikomedikan Karena kalau lu komedikan Itu ada disiplin ilmunya Ada proses yang lu lakukan Lu kan nggak sekedar naik panggung Terus bilang LGBT Kayak tai gitu Kan lu nggak kayak gitu kan Lu kan ada nulis Ada nyobain dan segala macemnya Sehingga jadi joke Oke Ketika jadi joke Lu taruh disiplin ilmu Lu taruh open mic Lu taruh waktu Lu taruh konsentrasi dan effort Ada majas dan segala macemnya Dia tuh jadi joke Sehingga Orang Bisa ikut ketawa bersama gitu Menertawakan bisa kan Kalau istilahnya Musidik tadi Hahahaha Homo gitu Itu kan menertawakan Itu kan tidak ada disiplin ilmunya Tidak ada Tidak ada proses Tidak ada latihan Tidak ada usaha untuk memastikan Yang keluar dari mulut gue ini Adalah didesain untuk ketawa Ngerti ya maksud gue Jadi Selama kita tuh mengkomedikan sesuatu Menurut gue Sah sah aja Tapi kalau kita menertawakan sesuatu Itu Masalahnya nggak semua orang bisa berkomedi Tapi semua orang bisa ngetawain Nah itu yang jadi masalah Tapi nggak cuma di komedi doang Si Gulu Si filmnya Apa Vincent Desta tuh Filmnya Bukan Pretty Boys Pretty Boys Pretty Boys kan juga sempat bermasalah tuh Gara-gara isu Gulu Kalau nggak salah adegannya tuh si Itu kan yang mereka harus bercanda ngondek kan Yang paling Yang paling Triggernya tuh adegan endingnya Kalau nggak salah si Siapa yang jadi gay ya Tora kalau nggak salah ya Ada adegan Tora tuh gay Eh Ya kan Tora ya Jadi bencong Abis itu Lu jangan ikut-ikutan kayak gue Udah lu balik aja ke jalan yang benar Terus disitu kan jadi perdebatan Oh seolah-olah jadi G itu nggak benar G itu gitu Kayaknya nggak cuma di komedi doang Di bentuk seni lain juga Bisa menyinggung juga gitu Padahal kalau dipikir-pikir Baik setiap individu Yang ada disitu kan Pasti punya temen-temen G juga kan Iya Tompi juga punya Vincent Desta Tompi sebagai sutradar ya Iya Itu kan mungkin cuman meng-capture Satu Mungkin yang diter-capture adalah Sisi konservatif gitu Ya kan nggak Nggak jadi sesuatu yang absolut juga Kalau ini bener ini salah Dan itu nggak ada ujungnya Ntar kalau misalnya kita Gambarkan penjahatnya sebagai Orang Arab Iya Jadi maksudnya semua orang Islam tuh Jahat Jahat Enggak di film ini Iya Itu ya kan Iya Susahnya kalau Kalau stand up tuh Seolah-olah Materi kita tuh Emang materi kita tuh Pemikiran tapi gimana ya Kayak susah nih kayak Kayak misalnya gue ngambil contoh Materi gue lah ya Paling deket Waktu itu gue ngebandingin Karena sebenernya materi Potongan Ladies parking itu Bukan ladies parkingnya yang ternyata Banyak yang menyinggung Tapi karena gue ngomongin Disamin sama defable Difabilitas Jadi seolah-olah gue nertauin Difable gitu Emang joknya gimana? Joknya? Kan gue bilang parkiran Di mall tuh cuma ada dua parkiran khusus Perempuan sama defable Masa iya lu mau sama kayak defable Gitu Oh Sebenernya bukan karena lu Sebenernya kan kalo dijelasin Jadi gak lucu ya panjang Sebenernya kan kenapa lu sama-sama mau dispesialin gitu Terus disitulah jadi banyak argumen soal Apa Komedi tuh gak boleh punching down gitu-gitu Gak boleh ngeledekin orang Ya kebawah gitu-gitulah Nah kan gak ngerti nih Tapi Gak ada yang tersinggung Itu gue ngambil komparasinya dengan jokesnya Si sketchannya Mr. Bean Mr. Bean tuh selalu ngeledekin orang-orang buta gitu-gitu Lu tau kan Ada yang dia ke rumah sakit Ada yang orang patah Terus dia kayak Kakinya gini-gini gitu Itu kan sebenernya ngeledekin orang baru Gak ada yang tersinggung juga gitu Dulu Sampai sekarang gak ada yang pernah gak masalin itu Sampai sekarang sih gak pernah ada yang masalin itu Mungkin kita gak tau Karena Ada yang bawa-bawa Mr. Beannya itu kan dibilangnya endingnya Iya terus dibilang Tapi masalahnya gak gitu Lu kalo koperasi Mr. Bean itu di ending ceritanya Dia juga dapet sial juga Jadi ada pesan moralnya Jadi gak apa-apa kalo kena azab Iya terus dia bilang Yaudah mas nonton gak Stand up saya sampe abis Emang gak ada endingnya yang begitu gak Emang ah Ada ending yang istilahnya bikin sial karena ini Bukan Kalo nonton soal keseluruhan Gua juga tidak Mendiskreditkan perempuan kan sebenernya kan Kalo show itu kan sebenernya justru ngebelin perempuan gitu Maksud gua Tapi orang udah keburu sebel sama satu potongan itu aja gitu Orang waktu itu ada yang pernah ngomong gini Si Patra ngomong kayak gitu Apa Gua lupa bahasanya gimana Tapi intinya sih kan lu punya istri gitu Iya iya Terus gua bilang Justru karena dia punya istri lu gak mikir apa Iya Bahwa dia tuh bukan berniat untuk menjelekan Iya Yang lu anggap sebagai bukti itu justru membuktikan terbalik bahwa Patra tuh gak gak ke arah situ gitu Emang di Twitter mah orang aneh-aneh Ada tiba-tiba ngatain misoginis-misoginis gitu-gitu Nih? Iya? Iya bilang misoginis Misoginis-misoginis Hahaha Gua juga baru tau sih padanya disitu Sampai juga misoginis-misoginis Ya sebenernya sih Dasarnya juga pancing up-pancing down sih Iya itu sih Nah kalo gue Kalo gue Gua soalnya pernah ditanya soal pancing up-pancing down Gua bilang Masanya gua gak pernah ngerasa Ketika Misalkan gini Kalo lu kan suka ngomongin politik tuh Ngomongin pejabat dan segala macem itu Itu pancing up Itu gak apa-apa Karena itu melawan Tapi gua bilang Gua gak pernah ngerasa pancing up Karena gua gak ngerasa dia di atas Justru menurut gue Karena gua ngerasanya dia levelan gua Dia tuh within my reach With my joke gitu Hmm Sama seperti gua bilang Gua tuh gak pernah naruh dia di bawah loh Iya Kenapa lu menganggap dia di bawah loh Hmm Gua dari Dari Salah satu alasan kenapa gua Reseptif terhadap gay ya Pun Waktu gue SD gua punya temen banci Hmm Maksudnya dia ngondek gitu Ngondek-ngondek-ngondeknya Sama sih Dia juga ngeliat ya Ini banci deh gitu Dan pada saat yang sama-sama Waktu gua SD juga gua punya temennya Dengan disabilitas Jadi itu tuh biasa banget sama gue Temen-temen disabilitas gue Kan gua SD di Triguna Sampingnya itu YPAC Oh iya Yesan pendidikan anak cacat Terus karena gua anak SD dan anak SD tolol Gua nanya kenapa lu sekolah disini bukan sekolah disamping Terus dia bilang Karena gua gak cacat Hmm Nah jadi dari dulu tuh Gua gak pernah ngerasa Orang gay atau orang dengan disabilitas itu Di bawah kita gitu Gua ngerasanya sama Karena itu Ketika gua ngepercayain mereka Di gua tuh gak punching down Gua gak pernah naruh mereka di bawah Sebagaimana gua juga gak pernah naruh politis itu di atas Buat gua tuh semuanya Sama Sama aja gitu Malah gua yang mempertanyakan Kenapa lu naruh mereka di bawah Yang jahat lu tau Merasa bahwa orang cacat di bawah kita Lu lagi Yang jahat Kalo gua mau ngerasa Kita pantaran gitu Plus kan dia juga bukan untuk Mentertawakan Tapi mengkomedikan gitu Siapa tau Kalo argumen gua Karena ada yang bilang kan Kita gak boleh ngetahuin yang cacat gitu Orang cacat boleh ngetahuin dirinya sendiri Terus gua bilang Tapi kan semua orang yang Dengan disabilitas itu Ingin menertawakan dirinya Tapi dia gak punya kemampuannya Jadi kepada siapa dia Mengandalkan ya Kita komika-komika gitu Kita yang bantu dia menertawakan keadaannya Karena dia gak bisa melakukan untuk dirinya sendiri gitu Tapi kalo gue Gua pernah cerita gak sih Kenapa gua bikin materi standart tentang gay? Ya karena Bang Panji punya temen-temen itu kan? Bukan cuman itu Gua juga kasihan Gua juga gua tuh Kalo ditanya Oh ya Bang Panji bilang Mereka tuh susah hidup disini Yang gua harapkan itu adalah Dijubir itu ya Kalo mereka orang Orang Indonesia Ya dia bisa hidup kayak orang Indonesia lain aja Begitu doang Hidup dengan takut tuh kan gak enak kan? Iya Gua gak tau kita pernah ngalamin atau enggak Ini soalnya laki-laki semua Udah laki-laki Islam semuanya Jadi mayoritas banget Tapi kita pasti pernah ngerasain hidup dengan takut kan? Gua sih Waktu gua SD atau SMP kan gua kecil Tinggal di Jakarta di era tahun 90an itu Sebagai laki-laki ngeri lah Sebelah sininya digebugin Sebelah sininya dilecehin Iya Nah gua tuh cuman gak pengen orang hidup dengan ketakutan aja Udah gitu doang Sama seperti lu kan Lu juga cuman ingin mengungkapkan keresahan aja Gak ada niat Kita gak ada yang niat apa-apa gitu Gua juga bukan ingin mengubah semua Indonesia jadi gay Walaupun lucu juga sih Karena cuma Kita kan Yang dilawan tuh adalah Mereka minta Kita menganggap itu normal gitu Padahal Kalo di agama Kita semua menganggap itu normal Ya itu yang mereka minta Padahal di agama Anggap aja itu sama aja kayak dosa yang lain gitu Jangan di Jangan di Ada orang-orang yang menganggap itu Ada orang-orang yang masih berpikiran kayak gua loh gitu Jangan dibikin Itu terutama gak dosa itu adalah hal Jangan di hal gitu Kayak lu kayak Misalnya samain sama mabok Mabok-mabok aja Kita juga gak pernah ngelarang orang mabok Tapi kan mereka gak teriak-teriak Ayo mabok Mabok itu halal Kan gitu Terima dong kami semua mabok Iya kan gak gitu gitu Ya mabok-mabok mau Bunuh-bunuh gitu Tapi tidak pernah Ayo membunuh-bunuh itu bebas Dakwah Emang dakwah Emang dakwah Namanya aja kan Nama lu Muhammad Saleh Muhammad Saleh Emang dakwah Ternyata Ini namanya islami Ini jenggotnya islami Lu koknya harusnya naik Lu gak naik kan jadi naik Gue Balik aja deh Gue mau Mau pamer ini ke keluarga Bumbung satunya Masih Masih nempel Masih nempel Tapi boleh lah Gue akan Open mic buat Padahal kalo open mic naik Pakai begitu Pakai itu Kalo saya Patragumala Malah beban banget ya Lucu nih kata penonton Gue mau nonton lah dibawah Nantilah Nih pasti lucu lah Demi nampun Lelto gue